Intro Beberapa waktu lalu atau mungkin hingga saat ini, kita masih sering menerima pesan singkat atau SMS penipuan dengan berbagai modus operandi. Ada yang meminta sejumlah pulsa dari mereka yang mengaku sebagai ibu kita, pemberitahuan sebagai pemenang kuis berhadiah, hingga yang terangan-angan meminta sejumlah uang untuk dikirim ke nomor rekening tertentu. Herannya meski sudah berlangsung lama, namun aksi penipuan seperti itu sulit diberantas dan tetap marak terjadi. Jika alasannya untuk pengobatan penyakit berbahaya, siapa sih yang tak tersentuh saat mengetahui atau melihat sesama manusia sakit? Tentunya banyak orang yang ingin membantu. Sayangnya alasan tersebut justru banyak digunakan untuk melakukan penipuan. Seperti sejumlah kasus di luar negeri yang akan menjadi tayangan spotlight berikut ini. Hati-hati bagi mereka yang gandrung dengan situs di jaring sosial seperti Facebook. Jangan terlalu percaya dengan posting dari seseorang atau lembaga sosial yang membutuhkan bantuan biaya, karena bisa jadi itu adalah penipuan. Seperti yang dilakukan wanita Cambridge, Illinois bernama Christine Halsman. Pada tahun 2011 lalu, ia dinyatakan bersalah karena melakukan penipuan melalui Facebook setelah mengaku menderita kanker otak. Lewat aksinya memposting status yang menggugah empati orang lain dan butuh biaya pengobatan, Christine berhasil merauk sumbangan hingga 16 ribu dolar Amerika atau sekitar 151 juta rupiah. Namun setelah diselidiki, Christine ternyata tidak memiliki reka medis seperti pengakuannya. Atas perbuatannya itu, Christine terpaksa duduk di kursi kesakitan dengan tuntutan hukuman 3 hingga 7 tahun penjara. Jaksa Jeff Lang yang terlibat dalam persidangan ini mengatakan, kasus seperti ini perlu ditindak karena telah merugikan banyak orang. Selain itu, Christine juga harus menjalani hukuman sebagai balasan aksi penipuan yang dilakukannya serta menjawab kepercayaan mereka yang telah memberikan sumbangan. Mendengar ponis tersebut, Christine Halsman tidak memberikan pembelaan dan hanya menangis. Ia pun menolak memberikan komentar saat meninggalkan gedung persidangan. Sementara itu, pengacara yang mendampingi Christine Halsman yaitu Swartz mengatakan, Christine tidak mengerti apa yang terjadi dan didiagnosa mengalami gangguan mental. Untuk itu, ia mengajukan banding atas putusan hakim. Aksi nekat dilakukan pasangan Sonia Luker dan suami Geralt yang meminta sumbangan dari keluarga, teman kerja, dan anggota gereja. Sumbangan tersebut untuk biaya pengobatan Sonia Luker yang mengaku menderita kanker. Dari aksinya tersebut, pasangan suami istri ini berhasil mengumpulkan uang senilai 19 ribu dolar Amerika atau mencapai 180 juta rupiah. Namun sejumlah orang terutama tetangganya merasa curiga hingga akhirnya melakukan penyelidikan dan ternyata Sonia diketahui tidak menderita kanker. Uang hasil sumbangan yang dikumpulkan juga digunakan untuk menyelamatkan rumah dari penyitaan dan membeli motor Harley Dasidson seharga 4 ribu dolar Amerika atau mencapai 38 juta rupiah. Pada banyak orang, Sonia Luker mengaku memerangi penyakit kanker selama 6 tahun. Namun ia bingung ketika mengetahui biaya pengobatannya mencapai 14 ribu dolar Amerika. Untuk meyakinkan banyak orang, ia lantas mendirikan sebuah yayasan kanker kick-in. Yayasan ini kemudian melakukan penggalangan dana dengan menggelar live music, menjual barang kerajinan, menggelar pameran hingga ia mengendarai sepeda motor sejauh 600 mil. Setelah dinyatakan tidak menderita kanker dan bersalah atas penipuan, Sonia Luker tidak hanya diponis satu tahun penjara, tapi juga dijatuhi 18 bulan masa percobaan dan kerja sosial selama 200 jam. Seorang wanita di New York yang berusia 25 tahun bernama Jessica Vega, mengaku jika dirinya akan meninggal dalam waktu dekat karena kanker dan leukemia. Atas pengakuannya tersebut, sejumlah orang berempati dengan memberikan sumbangan uang untuk biaya pengobatan serta pernikahan dan bulan madu impiannya. Begitu juga dengan tunangannya Michael O'Connell yang dengan segera mewujudkan keinginan Jessica Vega untuk segera menikah. Atas klaim kanker yang diteritanya, selain uang yang mencapai ribuan dolar Amerika, Jessica juga mendapatkan gaun pengantin gratis serta tiket perjalanan dan akomodasi bulan madu ke Aruba, Karibia secara gratis. Empat bulan setelah pernikahannya itu, suami Jessica Vega yang justru membuka kebohongannya. Menurut Michael O'Connell, Jessica Vega telah menipu dirinya dengan berpura-pura sakit. Sebelum menikah, Jessica memang memperlihatkan surat dari dokter tentang diagnosis leukemia myeloid akut. Namun ternyata semua itu tidak benar. Dokter kemudian juga mengetahui jika surat keterangan tersebut adalah palsu. Jessica Vega kemudian ditangkap serta didakwa atas penipuan berat. Jessica ditahan di penjara Orange County di New York dengan jaminan 10 ribu dolar Amerika. Menurut jasa agung Eric Schneiderman, aksi Jessica mengambil keuntungan dari hati dan pikiran masyarakat atas pengakuan yang menderita kanker sangat tidak dibenarkan. Akibat perbuatan itu, Jessica tidak hanya dihadapkan pada hukuman penjara, dia sempat bercerai dengan suaminya sebelum kemudian bersatu kembali hingga memiliki anak kedua. Seorang wanita di Phoenix bernama Jamie Lynn Toller yang berusia 27 tahun telah membuat pengakuan kepada ibu, kakek nenek, dan atasannya jika ia menderita kanker payudara. Atas penyakitnya itu, Jamie Lynn Toller membutuhkan sejumlah dana untuk melakukan mastektomi ganda serta rekonstruksi payudara. Dalam misi membuat cerita palsu tersebut, Jamie berhasil mengumpulkan uang 8 ribu dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 75,5 juta rupiah. Sayangnya dari catatan medis yang ditemukan polisi saat melakukan penyelidikan, diketahui jika Jamie Lynn tidak menderita kanker seperti pengakuannya. Selain itu, Jamie Lynn juga kedapatan membayar ahli beda plastik untuk implan payudara. Setelah aksi penipuan yang terbongkar, Jamie Lynn Toller akhirnya ditangkap untuk menghadapi beberapa tuntutan di persidangan. Pada saat persidangan, tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulut Jamie Lynn Toller. Begitu juga bentuk pertanggung jawaban kepada keluarga yang telah ditipu untuk menyumbangkan sejumlah uang. Jamie Lynn juga tak hanya harus berhadapan dengan hukum, tapi juga dengan atasannya. Selepas menjalani masa hukuman, Jamie bersiap untuk kehilangan pekerjaannya. Seorang wanita bernama Martha Nicholas tidak hanya memberitahu semua orang jika ia sudah mencapai stadium 4 untuk kanker ovarium, tapi juga percaya jika ia benar-benar menderitanya. Martha kemudian mengadakan acara penggalangan dana. Wajah Martha juga menjadi sangat akrab pada kegiatan rally dalam rangka kampanye kanker di Virginia. Selain itu, ia juga terlibat dalam pembuatan dan penyebaran kaos bertulisan Cancer Shop. Dari berbagai kegiatan yang digelar, Martha diperkirakan berhasil mengumpulkan dana sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 94 juta rupiah. Pada akhir tahun 2011, pihak berwenang menyenang menyelidiki kasus Martha yang kemudian diketahui jika uang hasil sumbangan digunakan untuk kepentingannya sendiri. Martha kemudian ditangkap dan mengaku bersalah karena mendapatkan uang dengan alasan palsu. Seorang hakim di Hanover kemudian memfonis Martha dengan denda 100 dolar Amerika serta hukuman percobaan selama 5 tahun. Menyusul putusan tersebut, pengacara Martha Nikolas kepada wartawan mengatakan, meski kliennya tidak menderita kanker ovarium stadion 4, namun ibu dua anak tersebut menderita penyakit psikologis yang menyebabkan berpikir bahwa dia menderita penyakit seperti itu. Yang terjadi hanya sebuah kesalahpahaman dan Martha Nikolas hanya terinspirasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan anti-kanker. Demikian sejumlah tayangan tentang penipuan berkedok penyakit. Kasus seperti itu sebenarnya tidak hanya ada di luar negeri, tapi juga marak terjadi di Indonesia. Untuk itu kita perlu meningkatkan kewaspadaan, karena pelaku penipuan atau kejahatan selalu dapat melihat calon korbannya. Terima kasih telah menonton!